Pemirsa puluhan para jemaah kilafatul muslimin yang berada di wilayah kota Cimahi dan Bandung Barat deklarasikan kesetiaannya terhadap NKRI di Mapores Cimahi pada Kamis Betang. Meski demikian, para petinggi kilafatul muslimin yang ditangkap pada akhir bulan Mei lalu tetap diproses secara hukum. Bertempat di Gedung Mapores Cimahi, puluhan para jemaah kilafatul muslimin sekota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat mendeklarasikan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Kamis Betang. Selain deklarasi, mantan para jemaah ini pun menulis perjanjian untuk berideologi terhadap Pancasila. Tak hanya itu, 37 mantan jemaah kilafatul muslimin ini melepaskan semua atributnya di hadapan Forkopimda Cimahi, Bandung Barat. Pores Cimahi saat ini telah menutup tempat kegiatan dan menyita sejumlah atribut organisasi yang dilarang di Indonesia ini. Penegakan hukum terkait tiga pelaku yang sudah kita tangkap dan tahan satu minggu lebih ini masih terus dan akan terus berjalan sampai insya Allah kita bawa ke ranah pengadilan. Meski telah deklarasi terhadap NKRI harga mati, namun sejumlah petinggi kilafatul muslimin yang ditangkap oleh Pores Cimahi pada akhir bulan Mei lalu berinisial AS sebagai pemimpin umul Kuro Bandung Raya, S sebagai pemimpin kilafatul Cimahi dan AS sebagai bendahara tetap dilakukan proses hukum hingga pengadilan. Meski telah deklarasi terhadap NKRI harga mati, namun sejumlah petinggi kilafatul muslimin yang ditangkap oleh Pores Cimahi pada akhir bulan Mei lalu berinisial AS sebagai pemimpin umul Kuro Bandung Raya, S sebagai pemimpin kilafatul Cimahi dan AS sebagai bendahara tetap dilakukan proses hukum hingga pengadilan.